Disitu saya merasakan abah hadir gitu ada. Ketika rajin kita berdikir, itu ada sesuatu yang bisa gak menjaga rasa bahwa diri kita paling pinter berdikir. Amaliyahnya dapet, sosialnya dapet, rejakinya berkah. Jadi Kang Ustadz, sekarang total berapa karyawan? Alhamdulillah karyawan ada 23 orang. 23. Jadi ini Kang Ustadz Dadang Fatahin Ikhwan Teken Jakut. Ini background kan usaha nih Ustadz. Asli Tasik. Asli Tasik. Terakhir ketemu itu saya sempat visit ke pergudangan tuh beberapa bulan lalu. Pak Ustadz pernah ke kami. Ini kan menarik bisa sharing gak nih Kang Ustadz Dadang ini? Apa namanya? Asal-muasal bisa punya usaha pergudangan? Begini Pak Ustadz, karena emang saya pertama kerja itu emang di logistik. Awalnya ini? Awal kerja itu dari awal belum pernah ke apa-apa usaha tuh. Tahun berapa tuh? Tahun 2000, lulus kuliah tahun 99. Berantau ke Jakarta, masuk ke perusahaan Andika Lens, pelayaran. Cuman ada anak cabang-cabangnya, ada logistik, ada WPJK, ada keagenan. Saya dimasukkan ke logistik. Ke logistik. Nama PT-nya Andi Ninugraha, semuanya pakaian. Induknya Andika. Andika. PBM-nya, PBM itu perusahaan bongkar muat Andalan Tama. Pergudangannya Andi Ninugraha, PPJK-nya Andi Ki, Andi Ni Eka Karya Sejahtera. Banyak itu cabangnya tuh. Kenapa Andi pake itu pemiliknya? Walau-walau, ngetengah paham saya. Beliau itu orang Surabaya. Tapi yang Andika itu ininya? Induknya di Sudirman. Apakah ini punya Ustadz Andika? Oh iya, Pak Ustadz Andika. Pak Ustadz Andika, Pak Ustadz Andika, Pak Ustadz Andika Lejeng. Jadi, kama Ustadz Andika ini tahun 2000, itu hijrah ya? Hijrah dari Tasik ke Jakarta. Setelah lulus kuliah itu di mana dulu? Kuliah dulu di Cirebon. Oh di Cirebon. Di Cirebon. AMC, tapi saya ngambil jurusannya Ketata Laksanaan Pelabuhan Niaga. Jadi, khusus di ekspor-impor sama kepelabuhanan. Seperti itu. Jadi, tahun 2000 ke Jakarta itu pertama kerja itu di PT Andika. Eh, Andini. Andini Nugraha. Andini Nugraha untuk pergudangan. 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 Terus sampai akhirnya bisa punya pusat gimana? Nah, itu dulu Andini Nugraha itu ngambil gudang yang terbesar di pelabuhan itu. Di dalam itu namanya gudang CDC. Cargo Distribution Center. Di POS 8. Bukan di dalam pelabuhan. Oh di pelabuhan. Di dalam pelabuhan. Depan Beatsuke dulu itu panjang. Dulu punya MTI. Nah, saya di situ. Nah, setelah penggantian Direktur Pelindo, kebijakan-kebijakan itu berubah. Terakhir, zaman yang terakhir kemarin. Yang heboh-heboh di pelabuhan. Ada demo itu. Bahwa swasta tidak boleh ada di dalam. Swasta harus keluar. Akhirnya keluar lah. Saya tuh sempat sampai ke Cakung, Bimaruna Jaya, PT Andini Nugraha tuh. Kejauhan. Iya. Gak ada yang mau. Ekspor. Gak ada yang mau. Banyak yang closing. Ketinggalan kapas. Sebagainya pindah lagi. Mendekat lah ke Marunda. Agak dekat. Tapi tetap kitanya pindah. Customernya mencar. Pada nyari-nyari. Akhirnya 2014 tutup. Tutup. Nah ini berarti nih ada fase nih. Berarti tahun lulus kuliah. Tadi 99 dari Akademi Matim Cirebon. Tanggal tahun 2000. Apa namanya mulai merantong ke Jakarta. Kerja di PT Andini itu pergudangan 2014 perusahaan tutup. 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 Nah selama setahun. Saya kan koleplah secara ekonomi. Karena saya udah berani ngambil tanah. Bangun rumah lewat bank. Oh oke. Nah itu belum selesai. Tapi Alhamdulillahnya. Dapatlah pesangon. Pesangon saya gak pikir panjang. Karena Alhamdulillah udah bertorekot. Saya udah insya Allah punya guru mursi. Ke istri saya bilang jangan takut masalah kehidupan. Udah ada garisnya di atas sana. Allah udah ngatur. Terus guru udah ngebimbing. Udah di semua pesangon ini tutupin ke bank. Tutupin rumah. Utang-utang bank ditutup. Utang-utang bank. Selesailah rumah. Saya gak punya apa-apa lagi. Pendapatan udah gak ada kan. Tinggal dari BPJS. BPJS itu masa itu. 2014 itu lagi transisi tuh. 2013-2014 itu. Ada yang bilang harus sekian tahun kerja. Boleh cair kan. Ada yang sekian tahun kerja. Waduh gimana nih sampai ngantri pagi-subuh. Ngantri BPJS dapat antrian. Gak bisa. Tapi Alhamdulillah bisa. Ke luar lah. Nah itulah buat hari-hari. Oke. Jadi yang dari pesangon nutupin cicilan rumah tanah. Bang yang BPJS dicairin buat ke penduduk sehari-hari. Ke penduduk sehari-hari. Waktu itu galau gak? Galau. Galau adalah. Kan 2015 sudah ikhwan. Sudah ikhwan. Emang kapan mulai jadi ikhwan TKN nih? Ikhwan lama. Saya berikhwan lama. Cuma gitu naik turun-naik turun. Jadi dari tahun 98 saya udah talqin. Berarti dari mahasiswa? Dari mahasiswa. Dari mahasiswa udah talqin. Terus ngilang lagi. Kalau ada kebutuhan mendesak mendekat lagi ke mahabah gitu. Jadi kayak aduh ya Allah malu sama abad itu. Tahun 2000 pengen dapat kerja merapat lagi amalin dapat. Merantau Jakarta lupa lagi sibuk dengan kerja gitu. Tapi Alhamdulillah setelah di Jakarta ternyata ikhwannya terkoordinir. Terus ini saya lebih insetif lagi, aktif lagi. Dia ada Tekian Center ikut kursus tasawup, ikut horowat. Jadi 98 waktu ini agak mundur dulu nih di fasenya nih. 98 itu Kang Ustadz Dadang itu pertama kali ke Suraya dan Talqin Zikir. Talqin Zikir. Waktu itu dengan siapa Talqin ya? Waktu itu ada kawan saya kos di akademi. Di Cirebon. Iya di Cirebon. Di Cirebon beliau ini orang tuanya aktif di TKN Suriyalaya. Nah suka diskusi lah sama anaknya. Kata dia yaudah deh ayo ke rumah ketemuin bapak saya gitu. Akhirnya saya ke Garut lah Samarang, nama kecamatan yang disangkan disitu. Nah disitu diskusi-diskusi akhirnya saya sering kesitu. Jadi dianggap saudara lah ke Garut. Nah akhirnya pada suatu saat diajak lah kita manakiban. Ke Suriyalaya. Nah ingat ke Suriyalaya. Apa pertama kali sampai ke Suriyalaya ketemu Pak Ngar Sabah masih ingat gak? Waktu itu di... Masih di kursi roda, di madrasa. Di kursi roda Abah udah sepuh lah tahun itu. Udah gak bisa jalan, udah di kursi aja. Nah perasaannya itu dari mana? Dari Garut ke Suriyalaya tuh udah jantung tuh udah berdebar-debar. Terus udah dikir. Walau ma'alam padahal belum ada yang ngebimbing. Tapi udah ada kalimah dikir itu lebat salah ilah Allah. Dalam kolbu tuh udah dikir. Debarnya kenapa? Debarnya karena emang saya tuh dari... Ini kan Alhamdulillah saya mesantren ya. SMP mesantren, Aliyah juga Sambie mesantren. Dan seneng ke hal-hal yang menyangkut dengan kolbu gitu. Kayak menanyakan kolbu, terus ada yang cara ngolah kolbu, penyakit HT. Kalau di Sunda maka penyakit HT segala macem kayak gitu. Seneng ngolah-ngolah seperti itu. Tapi sebatas keilmuan. Nah ketika banyak diskusi dengan... Ayahnya temen. Ayahnya temen itu yang di Garut tambah gitu. Bahwa saya tuh harus ada yang membimbing. Bahwa ahli mursyid nih ini, 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 ini. Remahnya ini, ini, ini gitu. Akhirnya ada kerinduan lah. Ada kerinduan seperti itu. Jadi dari sekolah, Aliyah Sanawiyah itu sudah senang dengan tema-tema kolbu. Tema-tema kolbu. Begitu kuliah, ketemu temen, orang Tasik. Bapaknya pengamal TKN. Pengamal TKN. Disitulah terjawab. Terjawab lah. Tentang apa itu kolbu, apa itu tarekat, Matasawaf gitu ya. Itu yang bikin berdebar-debar ketika mau kesulanya. Iya, berdebar-debar tuh itu. Karena mau ketemu guru yang bukan sembarang guru gitu kan. Dia yang ngebimbing ruhani. Sampai guru apa, orang tua temen saya ada cerita nanti di akhirat juga akan beliau yang ngebimbing. Pas syakaratul maut, banyak beliau cerita nih, si ini syakaratul mautnya dibimbing. Misnul Khotimah. Padahal bukan orang alim, bukan orang apa. Tapi pas meninggalnya begini, pas meninggalnya begini. Merinding lah gitu kan. Oh gitu. Jadi ke arah situnya. Jadi kenal Surela ya, sama kenal Pangersa Abah itu wasilah dari temen, dari orang tuanya, temennya. Iya. Masih ingat gak ketika bertemu Pangersa Abah tuh? Momen-momen itu, itu kan momen-momen yang. Momen pas pertama ngeliat tuh apa ya, bercucur air mata. Jadi sifat orang tua yang bener-bener orang tua kan kelihatan ini apa, sepuhnya, kelikatan bening beda lah gitu ya namanya. Tawadunya, kalau kita kan waktu itu yang disebut orang alim pinter tuh matma apa ya, yang udong-udongnya bisa. Pakainya. Pakainya. Pakainya, apa jubahnya, yang panjang segala matsem apa, yang rejewokan. Iya, iya. Tapi kan saya udah dikasih tau dulu bahwa bener-bener yang pengersa Abah itu orang tawadu, orang sial tidak menampakkan kelimuannya, tidak menampakkan kelimuannya. Tapi beliau itu dalam, pastilah bener-bener tawadunya. Seperti orang biasa, kalau gak paham kan gak. Nah berarti 98 mulai, mulai apa namanya, ambil telkin zikir, langsung aktif ini gak? Enggak, gak langsung aktif, gak langsung amal, enggak. Karena kan pas stalkin itu kan rame-rame ya, banyak di bawah itu. Pas manakib. Pas manakib itu rame. Dikas stalkin aja, kalimat Allah Allah, seperti itu. Habis itu beliau menyampaikan amalan nih, harus jangan lewat 165 habis sholat. Gitu, kalau lebih baik, kalau banyak lebih baik gitu. Habis itu pulang dan kebetulan orang tua yang ini juga gak ngasih apa nih, amal bukunya. Enggak, cuman secara keilmuan aja gak ngasihnya gitu nih. Mip tahu sudur nih buka ke situ. Jadi setelah stalkin, informasi dimana majelis, gak tau. Gak tau. Setelah stalkin juga, bagaimana panduan amalia kemarin juga gak tau. Gak tau, tapi kecintaan ke guru mursi, karena gitu laksa cinta sama guru itu ada gitu. Walaupun belum diamalkan. Iya, sama namanya muda lah. Iya. Saya juga dulu gitu. Ilang ada, ilang ada. Tapi bangga terhadap guru mursi, udah ada. Betul, betul. Udah dipampangin foto itu, orang juga udah ngeliat, wah dadang nih. Rasa mahabah itu tetep ada, tetapi namanya males kan. Iya. Karena bisa jadi, kita gak ada temen sendirian, tempatnya agak jauh, kesanannya susah. Karena itu membuat kita, ah udahlah gitu kan. Nah, tapi kan wajar tuh. Seperti iman naik turun ketika kita mulai belajar zikir, belajar tarekat. Kita gak ngamalin, kejepit tadi. Kamu saat dadang bilang, mulai intensif lagi, datang lagi. Terus akhirnya, udah dapet tuh. Udah dapet, turun lagi. Nah, sampai akhirnya kan kan dadang, Alhamdulillah, insya Allah terus istiqomah. Amin, amin. Yang membuat, Kang dadang ini, apa namanya, menjadi udah sangat yakin bahwa amin ini gak bisa ditinggal. Yang pertama, saya ada rasa malu, Pak Ustadz. Oh. Amin, abah. Eh, kenapa nih? Enggak malu, kenapa malu? Kata abah, tapi gak ngucap, tapi dalam hati. Mana emang, hari ayah, yang nawe nyamperkin ke abah, teh. Gitu. Kamu mau kelaku lagi ada maunya, baru gitu kan, amalin ini. Sekalinya gak ada maunya, lupa. Nah, saya dapet apa, perasaan seperti itu ya, setelah banyak dibimbing di TQN Center, gitu. Ada di perdalam kayak, apa namanya, kursus tasawup, dan khalwatnya. Jadi, Alhamdulillah otomatis kolbutuh ada yang bisikin, kaya-kaya lah, tapi maaf, maaf, bukan, bukan kesitu. Kita amat jauh dari gitu, tapi ada perasa, ada rasa gitu. Tui, Allah malu, gitu. Jadi, Alhamdulillah, saya jadi, kan tadinya materi, Pak Ustadz, yang kita kejar tuh. Ketika terjepit. Ketika terjepit, pertama, ketika pengen dapat kerjaan, adikasi kerjaan, amalin lupa lagi. Gitu kan, nafas perusahaan, sepi, tutup, dekat lagi. Nah, sekarang dikasih masa harus lupa lagi. Nah, mudah-mudahan istiqomah. Amin, amin. Banyak yang ketika udah gini, banyak cobaan, tapi Alhamdulillah kita bisa. Kemarin kita kan, kami ini, kecelakaan anak. Sempat anak tuh di, apa namanya, di Begal, di BKT. Saya kan rumah di Marunda. BKT sebelum mana? BKT yang pas dekat, inilah hampir dekat ke laut, pas sungai kendal namanya, Rorotan di situ. Siang, malam? Malam, jam 11 di Begal. Itu, tapi Alhamdulillah, saya kan, saya sendiri yang ngangkat Pak Ustadz, anak itu udah berdarah itu, itu disitu kan hujan. Siapa tuh anak itu? Anak saya. Anak sendiri? Anak sendiri. Gak ada motor lewat karena hujan, gerimis dia sendiri lewat di Begal, ininya, bacok tangannya ini habis. Allah Allah, kapan tuh Ustadz? Itu setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Nah, mental saya ujuk-ujuk kuat dengan itu, saya yakin ke Abah itu. Rambut saya, Alhamdulillah, salawat Bani Hasim terus. Salawat Bani Hasim terus, anak udah, udah mau pingsan, ininya, udah, ini, udah, udah pingsan gitu anak, udah berdarah terus, dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit yang dimana kebantenan. Ditolak, akhirnya pindah ke rumah sakit Koja. Di Koja, di Betulun, akhirnya. Alhamdulillah, sehat. Itu menurut saya sih keajaiban dekat bimbingan Gulu Mursi juga. Motornya jarak 200 meter, mati, jatuh motornya. Kan udah ambil motornya tuh. Oh, selamat motornya ya? Motornya di kebawah. Mungkin jatuh. Kan gak ada selahnya kan kalau motor sekarang tuh, CBR tuh, starter gak bisa hidup. Akhirnya motornya kita dapet, anaknya juga selamat. Nah itu, namun anaknya gimana tuh? Nah, pas ada orang lewat tuh, jam 1 tuh. Malem? Malem. Malem, pas kebetulannya dilalahnya tetangga, dipoto. Cuman kan gak ketahuan berdarah. Anak siapa anak siapa di grup. Pas dilihat, ada plat nomor motor. Ini punya si pikar anak saya. Pikar di grup, akhirnya saya digedor-gedor, loncat tuh, jam 1 tuh. Anak si pikar kecelakaan, si pikar kecelakaan, datang ke sana. Bener aja, saya datang memobie, anak berdungkruk disini. Berdarah, alhamdulillah, sendirian. Sadar gak tuh? Gak sadar, gak sadar. Nah, disitu saya merasakan Abah hadir gitu, ada. Alhamdulillah, Abah hadir. Dan dia juga ketika tidak sadar, katanya ada yang datang lah, yang putih, jubah putih lah. Oh gitu, kata anak. Kata anak tuh, yang ini, seru ini, seru ini. Seperti itu. Nah, kan penuh darahnya tuh, darahnya kan tinggal di mana, di kamar, di rumah. Itu dibawa ke situ. Itu di darahnya juga, disitu katanya banyak wangi-wangi. Disitu tuh. Banyak yang kayak gitu mudah-mudahan memotivasi Ihwan. Maksudnya, kita tuh berguru tuh gak sia-sia. Bahwa Abah itu yang meninggalkan tuh jasadnya aja, basarnya. Ruhnya masih ngebimbing kita. Betul, betul. Kesitu maksudnya Pak Ustadz, bukan mau pamer apa. Betul, betul. Itu kan tahadus bin imah. Jadi memang, dalam setiap aktivitas, itu kita memang sedapat mungkin melibatkan mursyid. Iya. Karena kan beliau memimbing ruh. Iya. Itu kan, agak terlalu sombong kalau kita gak melibatkan beliau dalam arti ya. Siapa kita kan gitu. Iya, siapa kita. Kita bisa seperti ini, kita bisa segala macam, kan beliau juga. Dan kita bisa bilang begitu karena kita udah bertoreko. Kalau orang lain pasti bilang, wah itu kebetulan. Atau bilang pas, kadang bahasa pas, ujuk-ujuk. Atau berlebihan. Berlebihan. Gitu kan. Karena memang kalau kita yang bertoreko, insya Allah, itu kita pasti masing-masing punya pengalaman Ustadz ya. Pengalaman. Dan Alhamdulillah mengedukasi kepada istri. Saya ke istri gak, nekan-nekan harus dikira harus ini gak. Tapi ngeliat mungkin suaminya, oh begini-begini akhirnya beliau juga sekarang ikut al-qin. Tadi anak juga. Anak juga ikut, aku al-qin. Jadi itu. Itu suatu kepulauan kalau satu keluarga. Jadi bisa ngejelasin ke orang. Betul, betul. Dan satu keluarga kita bertarekat. Iya. Karena enak. Sholat, dari sholat subuh sampai sholat isa. Bisa dikir bareng. Ke bareng khotaman, bareng. Yang repot kan ada juga. Pernah ada ikhwan curhat. Ustadz, iya nih istri saya belum setuju. Jadi saya akhirnya apa, saya lagi mulai belajar. Aku dulu jemuan saya diumpet. Tapi karena di akhir istri kok akhirnya setelah puluhan tahun ya. Iya. Istrinya akhirnya bertarekat juga. Mudah-mudahan ikhwan di rumah jangan sampai harus menderita dulu baru begitu kayak saya. Jangan. Takut. Itu istri saya karena ngeliat mungkin anakmu gini bercucuran darah. Ayahnya berani. Kok bisa ya gak pingsan ya. Gak saya bilang udah pasrah. Kalau emang umurnya mau pendek mah enggak ya Allah. Kalau emang panjang mudah-mudahan berkah. Berkah jadi anak yang baik. Anak yang baik. Nah itu kan salah satu pengalaman. Kalau gak salah nih seingat saya juga Kang Ustadz Dadang menemukan miracle. Sebuah keajaiban. Dalam arti rasa syukur yang begitu amat sangat. Karena dari karyawan akhirnya punya usaha sendiri. Itu bisa cerita gak? Nah itu juga salah satu yang tadi kan yang keluarga. Ini yang keperusahaan. Terus saya kerja di temen sama juga di logistik karena emang basic logistik. Gaji jauh lah gitu jauh lah 2MR juga jauh. Tapi jalanin aja yang penting saya bilang bisa buat dapur ngebul bahasanya gitu. Tapi itu cuma kuat 6 bulan tutup. Pindah lagi lah. Tutup karena perusahaannya tutup? Iya perusahaannya tutup gak kuat terus pindah lah ke depo. Depo itu baru karena saya kan biasanya kargo yang retail ya. Kalau ini kan kontaineran kalau depo tuh penitipan kontainer. Jalan lah disitu. Nah kebetulan pemiliknya itu adalah orang yang seneng sama Habaib. Terutama beliau ini dari Solo Habib Anies. Makanya tiap tahun pasti ada sim tuduror. Besok juga tanggal 1 Sabtu malam Minggu ada sim tuduror di rumahnya. Mau menyambut maulid. Nah pas ada ngecarin maulid harus ada perwakilan lah dari perusahaan ini. Dari perusahaan yang saya tempatin itu. Sayalah yang diutus. Datanglah kesana. Nah dalam hati tuh emang di saat-saat itu saya masih harus jadi karyawan terus. Usia kan udah katanya usia 40 tahun tuh udah menentukan. Mau jadi apa nanti ke depannya. Ini saya udah 43 waktu itu 43. Mudah-mudahan cuman doa saya tuh ya Allah berilah saya pekerjaan yang bisa menghasilkan untuk keluarga. Juga ada nilai sosialnya buat ke akhirat. Seperti itu. Gitu aja tiap-tiap doa tuh. Nah maulid lah pada saat itu saya ada di hadapannya. Agak jauh sih cuman berhadap-hadapan gitu. Saya tetap mukanya pemiliknya itu. Dan saya robito ke Abah. Tolong sambungkan kolbu saya dengan apa sebukan dengan Allah dan kebukan segala hajat. Terutama pengen saya punya perusahaan yang selain bisa menapkahi keluarga juga menada nilai sosialnya sebagai ibadah. Gitu. Mudah-mudahan Bapak yang di depan ngasih modang saya. Gitu ya. Buka perusahaan. Udah lah. Dengan berkah karumahnya Guru Mursi dan berkah marumahnya Habib Anies yang lagi dibacakan. Simtiduroranya Al-Fatihah. Saya bilang begitu. Udah lah selesai. Seperti itu. Ada ngobrol-ngobrol gak? Belum tuh ya? Belum. Saya masih segen jauh lah. Saya masih belakang saya di belakang aja masih itu. Nah abis itu barulah di ternyata saya setelah dapat bocoran bahwa si Bapak ini mau pengen buka gudang lagi khusus pergudangan. Kalau kemarin kan penutupan kontainer khusus pergudangan. Mintalah orang ke situ. Ke situ itu kemana? Ke bosnya yang kemarin saya tempatin. Jadi setelah sebulan dua bulanan lah kalau gak salah ingat saya itu abis lebaran itu karena saya masih di Tasik. Tahun? Tahun 2017. Apa 2016 deh. Sekitar 2017an lah. 2017 kan 18 berdiri. Tahun 2017 dipanggil ya Pak tolong ngadep datang ke rumah nih alamatnya Ciganjur Jalan Kemenyaan nomor 50. Waduh Pak Haji maaf saya. Saya belum tau sih Pak Haji waktu. Cuman bos saya tuh udah ngasih tau nanti ada Bapak mau telepon Pak Haji. Saya masih di kampung yaudah nanti datang langsung ke sana ya. Pulang lah saya. Langsung ke sana. Ditunjuk pada saat itu juga. Oleh pemilik. Oleh pemilik. Saya pengen perusahaan. Bilang logistik kamu. Enggak dia nanya kamu bisa apa. Saya bilang saya tuh kerja 14 tahun di Andini di bidang logistik. Pergudangan. Yaudah. Sekarang bikin. Mudahnya kira-kira berapa. Coba mapping. Orang siapa aja yang mau masukin komisaris. Anak saya aja satu. Padahal ngiri lagi temen satu. Biar jadi tiga. Jadi dari pihak saya satu dari pihak komisaris. Jadi tiga misalnya. Itu sampai jam 4. Jam 2. Saya izin udah pegel mau pulang jam 3. Jangan dulu. Tentuin dulu nama PT nya apa. Kata ini dia. Iya harus hari ini dapet PT. Aduh apa ya. Kamu dulu kerja di mana? Di Andini pak. Andini. Udah pake Andini. Nama kamu siapa? Dadang patahin. Udah deh Andini patahin logistik. Langsung tembak aja. Andini patahin logistik AFL. Udah tutup kanat tangan memutaris. Jadi itu hari itu. Sesederhana itu. Tapi maknanya dalam. Maknanya dalam gitu. Ya long saya bilang. Bisa seperti itu. Nah kan belum ada stamp long. Logo juga belum ada. Saya izin ke ini. Ke kawan coba. Buatin logo AFL yang seperti apa. Logonya terserah. Dia buat sendiri. App gitu aja. Udah. Tapi logo itu gak dirobah-robah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Nah besok mau ada kerjasama dengan KBN. Harus ada stampel. Hari itu besok pagi harus ada stampel. Malam ini sore. Harus udah jadi. Saya muter disini. Baru. Di belakang ini kan banyak percetakan. Saya disitu. Bikin stampel. Bikin stampel. Jadi langsung jadi. Amakob surat langsung jadi. Iya ya. Buat kerjasama. Ini jadi. Udah ceritanya. Jadi ini ya. Bersyukur ya. Gini. Kan dikirim dari perusahaan untuk ikut. Iya. Apa. Maulid. Maulid. Iya. Kenapa pertimbangan perusahaan dikirim. Kang Dedang. Walau alam sih. Gak ya. Kira-kira gitu. Apa karan. Kira-kira mungkin karena saya. Berjenggot. Mau berkumis. Mertanya itu kali ya. Tapi Alhamdulillah. Kalau sholat ma saya. Kan ada musholat. Sholat ma Alhamdulillah. Ada disitu. Dikir-dikir. Disitu. Saya mungkin. Yang jikir kali juga dikelihatan nih. Gak ngeliat nih. Kayaknya ini nih. Yang kayak cocok nih. Kayaknya kayak gitu nih. Nah seperti itu. Nah amanahnya dari pemilik perusahaan itu. Owner itu cuma satu. Dang. Yang penting bapak ma anak yatim tiap bulan. Senang. Karena beliau punya anak yatim. Punah kenak yatim. Ada 99. Semua anak yatim 40. Sisanya pakir miskin. Yang udah lewatin dari masa balik. Keluarin. Masuk ke pakir miskin atau dua apa. Nanti yang harus itu 40 nyari lagi. Masukin lagi di 40. Oh jadi perusahaan itu dibentuk. Dari pemilik yang ini Pak Haji itu. Ingin benefitnya itu. Pokoknya lari ke anak yatim. Pakir miskin. Masya Allah. Cocok dong dengan doanya itu. Makanya Alhamdulillah ini berkah. Itulah yang disebut apa. Karomahnya kurung bersih itu. Jadi Alhamdulillah di perusahaan diutus untuk ikut simtudurur. Ikut maulid. Dari situ ketemu. Gak lama. Kelama diundang malah dikasih suruh ngelola perusahaan. Masya Allah. Jadi teman-teman TGN beliau ini. Kang Ustadz Dadang Fatahin ini. Usahanya namanya Andini. Fatahin Logistik. Ada tiga pergudangan ya. Ada tiga gudang. Tiga gudang. Dua di KBN. KBN Marunda. Total berapa meter tuh? Luasnya 3.500. 3.500. Satu lagi. Di Semper. Semper berapa? Seribu. Total berarti ada 4.500 ya. Nah biasanya. Jasa apa sih yang ditawarkan? Biasa kalian nih. Bisa jadi ada teman-teman TGN. yang punya usaha. Ini butuh pergudangan dengan beliau. Coba bisa dicetain sedikit gak nih? Tapi boleh ngopi dulu gak? Oh iya ngopi dulu. Sorry nih gue nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Kalau ada keusahaan ngopi dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mantap. Alhamdulillah. Jadi kami ini bergerak di bidang jasa pergudangan Pak. Logistik. Stripping, stopping lah kalau bahasa logistiknya. Jadi bongkar dari kontainer atau muat ke kontainer. Oke. Biasanya kan eksportir kalau mau ekspor itu. Biasanya dari daerah Sukabumi, dari Tasik, dari mana kan kejauhan. Kalau nunggu kapal. Kalau mau ekspor. Taruh dulu dah di gudang kami. Ketika kapal sandar, ambil kontainer. Baru stopping, masukin barang, kirim ke pelabuhan. Seperti itu. Kadang ada impor juga. Impor karena kami kan gudang umum. Jadi udah bayar pajak segala macam tuh. Udah pabean, yang udah SPPB bahasa kitanya. Ditarik, taruh di kita, stripping, dikeluarin. Baru nanti yang punya barang mau ngambil. Silahkan. Karena kan misalnya kontainernya terlalu jalannya kecil. Atau risiko kan kadang ke Tasik, kadang kemana. Itu ada barang seperti itu. Jadi kalau ada ikhwan yang mau ekspor sambil nunggu kapal, bisa di situ. Bisa di situ. Atau mau impor juga. Udah SPPB taruh di situ, boleh. Betul. Masya Allah. Menurutnya sukses nih usaha nih. Amin. Nah berarti 2014, tadi perusahaan tutup. Terus 2016 sampai 2016 itu gonteng-gonteng perusahaan. 2017-2018, usaha Andini yang baru berarti sekarang udah jalan 4 tahunan lebih. Udah 4 tahun, 2018. 4 tahun lebih. Saya dengar nih kan Kang Dadang ini juga mengaktifkan majelis di kantor. Itu hari apa aja tuh? Sebagai tahadus binikmat Pak Ustadz, sebagai rasa syukur kepada pengerasa guru Mursid. Saya Alhamdulillah tiap hari Sabtu malam, eh tiap hari Jumat malam Sabtu. Oke. Itu kotaman. Di? Di kantor yang di Semper. Di Semper gitu. Pembimbingnya, LDTKN Jakarta Utara, Ustadz Tata, Matinnya, Kang Ato, segala macam aktif, Kang Aris di situ. Nah kalau di rumah ada manakib, tiap minggu pertama. Oke. Tiap bulan minggu malam, minggu pertama. Di rumah daerah? Di rumah daerah? Iya. Di daerah Rorotan, Marunda. Oke, Rorotan, Marunda. Alhamdulillah ya. Jadi doanya punya usaha bermanfaat sosial dapat, karena ini harus anak yatim, labaknya juga dapat, dan juga bisa menghidupkan majelis. Majelis. Nah itu yang dicita-citakan. Makanya Alhamdulillah sekarang saya tinggal belajar istiqomahnya. Kang Ustadz mau apa lagi? Betul. Bermanfaat sosial, udah ada mudah-mudahan. Kok bul. Terus apa, amalia, TKN, hutaman, manakib, udah berjalan gitu. Jadi tinggal istiqomahnya gitu. Setelah bertahun-tahun ingamalkan TKN, apa sih yang menjadi, membuat Kang Dadang ini yakin dengan Teken Surela ya? Bahwa ini adalah Torikoh Mutabar yang memang jalan menuju Allah itu. Ini hasil proses yang cukup lama ya, tanpa disadari, tapi prosesnya bukan disadari, tanpa disadari gitu. Mengalir ya? Mengalir, tapi akhirnya menjadi kristal keyakinan. Jadi sesuatu yang, wah pasti ini yakin ini seperti itu. Kenapa bisa demikian? Karena ya selama perjalanan itu dirasakan Pak Ustadz. Saya merasakan sendiri, bukan kata orang, bukan baca-baca dari ini, begitu-begitu, begini, bukan. Tapi karena emang merasakan saya sendiri perjalanannya seperti itu. Itu Pak Ustadz. Kan saya ingat kalimatnya Kang Dadang gitu kan, ketika perusahaan tutup untuk menghibur, bukan menghibur tapi untuk menenangkan istri bahwa, tenang aja Ibu, saya ini murid Abah. Insya Allah, dunia akhirat sudah terjamin. Nah ini kan, kalau orang lu orang, ini orang ini berlebihan. Berlebihan. Kepada makhluk juga. Yang kedua kadang-kadang, ah itu kan semua orang gak bisa ngalamin, ini cuma lu ngait-ngaitin aja nyamunin. Tapi kan ini sesuatu statement yang menurut saya, diucapkan oleh seorang Ikhwan Tekien, ini kan menarik nih. Saya murid Abah. dunia akhirat sudah terjamin. Apa sih ini yang bisa dijelasin gak? Kira-kira waktu Kang Dadang mengungkapkan itu ke istri itu, kira-kira apa sih yang sedang dirasa gitu? Itu diungkapin tuh mudah diucapin. Orang bisa ngupat, ngucap ya. Bisa ngucap seperti itu. Tapi itu kalimat itu terucap bukan berarti hasil dari copy paste. Tapi benar-benar dari hasil perjalanan selama, berpuluh-puluh tahun seperti itu. Akhirnya terucap. Kenapa coba deh saya bilang, Bu, ke ibu lah saya bahasanya. Pikirkan ketika saya tutup dari perusahaan, masih punya cicilan motor, masih punya cicilan rumah. Mungkin kan waktu itu nangis-nangis kita. Tapi setelah kita berjalan dan selalu berdikir dan dekat dengan pengersa guru, sekarang dengan tutupnya itu malah jadi Alhamdulillah. Kenapa Alhamdulillah? Rumah selesai, perusahaan dapat. Kan seperti itu, mau biar juga dapat. Apakah harus diistikparin, apa harus di Alhamdulillah ini saya bilang ketika selesai dari perusahaan itu. Waktu itu bukan nangis-nangis. Waktu itu saya harus jualan apa, nasi uduk, apa jualan apa kan seperti itu. Nah itu makanya mengalir, syukur. Syukur Alhamdulillah, padahal sebenarnya bukan Alhamdulillah. Tapi maksudnya bukan Alhamdulillah karena itunya, tapi Allah itu udah menjamin ketika segala sesuatu berjalan, apalagi dibimbing dan guru mursid yang kamu kamu kamu. Tapi kita ketika jets, ada Alhamdulillahnya itu refleks, karena ujuk-ujuk padahal Allah. Oke takdir itu yang terbaiki, kita syukuri. Makanya kalau ada apa-apa juga, dulu waktu anak kemarin, waktu anak kecelakaan, orang bilang kan, wah si dadang mau naik derajat, si dadang mau naik derajat, apa hubungannya? Derajat sama ini. Bukan karena anak jatuhnya, tapi kita sabarnya, karena kita lebih dekatnya kepada Abah. Makanya malu sekarang maksudnya dekat ke Abah ketika anak kecelakaan. Apakah harus ada yang dikorbankan lagi bahasanya, apakah harus Nabi Ibrahim menjembeli Ismail lagi? Kan enggak, walaupun nanti ada sesuatu, karomah disitu yang di luar nalar, hari kuliah ada. Jadi sebagai murid pangerse Abah itu, kadang memang kita mengalami fase-fase sebagian, itu saat kita terhimpit tersebut, kita baru ke pangerse Abah. Tapi sebenarnya itu belum selesai kan ya. Belum selesai. Kita harus naik satu lagi, bahwa sebenarnya bukan itu yang dicari. Jadi Abah bilang, masa kuduk itu wah, mana tedang supaya ingat ke Allah teh? Masa harus dengan kecelakaan anak aja? Masa harus dengan perusahaan bangkrut? Mau kamu perusahaan bangkrut baru dekat ke Allah? Kan enggak mau, kan ya udah istiqomah. Nantipun walaupun emang harus bangkrut, terus apa kan itu titipan dari Allah? Ya Pak, serahlah itu udah. Alhamdulillah. Terakhir nih, Kang Dadang. Alhamdulillah wakil kan itu. Terakhir nih. Kang Dadang melihat sosok pangerse Abah seperti apa? Ya. Melihat sosok pangerse Abah seperti apa? Sosok pangerse Abah, sesuatu yang susah diungkapin ya, karena masalah kolobu ya. Enggak ada dimensi, cuman bilau itu orang tua di atas orang tua. Orang tua kan hanya melahirkan, secara jasmani. Beliau melahirkan secara ruhani, yang ngebimbing kita. Seperti itu. Dan benar guru-guru kami, pembing-pembing wakil takin, segala macam para da'i, bahwa yang meninggal Abah itu, basar jasadnya aja. Ruhnya masih tetap ngebimbing. Kita rasakan, kita merasakan. Cuman kita yang tidak, mau dirasakan. Maksudnya, kalau lagi seneng, lupa. Karena terhijab dengan kesenangan. Misalnya lagi seneng, bercocok tanam, seneng, lupa. Tapi ketika tanamannya kering, layu, baru ada teg. Nah, seperti itu. Jadi, begitulah. Luar biasa benar-benar kamil-mukamil. Benar-benar kamil-mukamil. Insya Allah. Mudah-mudahan istiqomah. Amin, amin, amin. Memang harapan kita semua, kita bisa selalu istiqomah. Dan itu adalah yang mahal. Iya. Apapun yang terjadi, bagaimanapun, apapun, kapanpun, sepanjang kita masih bersama, Insya Allah dunia akhirat. Dan, riadoh itu, bukan yang di, bukan hanya maksudnya, bukan berarti mengenapikan, tapi bukan hanya yang, ada apa namanya, puasa 40 hari, puasa ada mutih ini, apa namanya, atau lah. Gitu ya, banyak ya, yang kita pelajarin riadoh itu. Bukan hanya itu. Ternyata kehidupan sehari-hari itu, juga jadi, riadoh. Bener kata, apa, pengersa abah yang, ke waktu cerita itu, yang kalau pengen riadoh, emang usah di kamar, ke Jakarta aja. Bahwa tiap tingkatan amalan juga, kalau kita mencermatin itu, ada riadoh. Ketika rajin kita berdikir, itu ada, sesuatu yang, bisa gak menjaga rasa, bahwa diri kita, paling pinter, berdikir. Seperti itu. Ketika, usaha sukses, bisa gak menjaga rasa, bahwa saya, paling sukses. Karena, itu, jadi, bahan untuk, menjaga, rasa dan niat. Jadi, bener, pengersa abah, riadoh itu bukan jadi itu. Nah, ketika itu naiklah, kita udah melewati, masa-masa itu, naiklah. Nah, ketika naik itu, dalam kesendirian juga, suka ada yang datang, ngebisikin. Wah, kamu hebat, kamu apa. Jadi, terus, jadi seperti, jadi riadoh itu bukan hanya, itu-itu sih sebenarnya, riadoh-riadoh itu adalah, suatu alat, atau suatu cara, agar, melatih fisik dan mental, serta pikiran, untuk fokus. Misalnya, dengan puasa, menahan nafsu, sahwat, nafsu apa, gitu. dengan rasa manis, hilang rasa asin, untuk menekan rasa keinginan, untuk manis, asin. Padahal tujuannya itu, bukan kesitu, tapi bisa mengekang, rasa untuk, enggak-enggak ujub, enggak kabur, enggak sombong, enggak ria, enggak pamer, seperti itu. Jadi ada saat-saat itu, kita ke goa. Iya. Perbanyak sholat, zikir, puasa, riadoh-riadoh, seperti itu. Itu jangan dianggap aman. Jangan dianggap aman itu. Jangan dianggap aman. Dan, dan abis itu, jangan banyakan di goa, turun. Turun. Nah, disitulah kita, bagaimana, bisa enggak menjaga rasa, ketika di goa, di alihkan. Sama rasa, di kota. Di kota. Nah, seperti itu. Ada banyak cobaan, banyak interaksi, dengan sesama makhluk, gitu kan. Banyak tantangan-tantangan. Bisa enggak menjaga rasa, yang tadi kita. Rasa itu iya. Oh itu ya Masya Allah. Masya Allah, apa berat. Kita bawa tasbeh niat ikhlas, bawa tasbeh, dikir. Tapi kan kata orang, uh seh, rajin dikirnya, rajin dikirnya. Kita umbetin tasbeh. Orang kan nilainya aman kan. Kita nilai, kita nilai, kita bukan sebagai dikir, tapi dalam hati, enggak ketahuan dong, padahal saya tukang dikir. Itu juga jadi salah, riadoh tuh. Jadi salah, bukan itu. Tapi gimana, enggak ada ucap itu dalam kolobu. Enggak ada rasa itu. Aman nih dikir saya, enggak ketahuan orang. Padahal ucap gitu aja, udah ada rasa aman dari makhluk. Padahal Allah emang, mau di tempat terang, di tempat tersembunyi, sama nilainya. Ah gue nih jikirnya, inilah, pampan aja, enggak enak sama orang. Ya berarti dia jikir karena ada orang. Enggak ada orang. Gue jikirnya, gue kerasin deh, biar orang-orang juga, biar pada salah juga. Oh salah juga. Jadi sebenernya, ada enggak ada makhluk, dimanapun, yaudah kesibukan kita dengan Allah aja. Orang mau menilai apa, urusan lain. Iya urusan lain. Rizki mau nambah, mau enggak, istikomah. Apa Rizki nambah, dikir tetap. Rizki berkurang, dikir tetap. Lagi sakit. Itu bahasa itu setelah kita alamin. Ketika sakit ingat Tuhan, ya wajar. Tapi ketika kita sehat, lagi, nah kan bagaimana, karena kita suka lupa. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Terima kasih nih, Kak Ustadz Dadang, sudah berkenan, mampir ke TKN News nih. Mudah-mudahan, usahanya sukses, lancar dan berkaitan. Jadi teman-teman TKN, kalau butuh jasa pergudangan, ada ikhwan kita, Kang Ustadz Dadang Fatahin, punya 4.500 meter, di KBN Marunda, dan di Semper. Jasa pergudangannya bisa, mungkin bantu PPJK-nya nanti bisa. Iya bisa, atau tracking-nya juga bisa. Tracking-nya juga bisa. Jadi kita bangun nih, sesama ikhwan, berjamaah di majelis jikir, manakir, berjamaah juga di ekonomi. Iya. Jadi nanti, amaliyahnya dapat, sosialnya dapat, rejakinya berkah. Alhamdulillah. Amaliyah dapat, sosial dapat, rejakinya berkah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!